Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 22 Desember 2023, hari Jumat Dan sekaligus ini adalah minggu terakhir kita bisa melakukan trading di tahun 2023 Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya Subscribe bagaimana belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain Oke, jadi kemarin ya, kalau kita lihat analisa yang sudah saya buatkan Kita menunggu harga itu setidaknya close di atas 2043,5 Berapa kemarin ya? 0,50 Dan kalau kita lihat berdasarkan berita kemarin Padahal, kalau kita lihat ya, final GDP di Amerika itu turun dari 5,2 ke 4,9 Lalu, angka pengangguran mingguan itu naik sebenarnya dari 203 ke 205 Tapi ini kan lebih rendah dari konsensus, ataupun lebih rendah dari ekspektasi Ekspektasinya kan 214 Yang keluar itu 205 Sedangkan untuk dari segi pilih Fed Manufacturing Index ini Ternyata turun lagi dari minus 5, diperkirakan menjadi minus 3, ternyata yang keluar adalah minus 10 Sebenarnya, kemarin itu bisa menjadi bensin, ataupun bahan bakar bagi EXOUSD bisa bergerak naik lebih tinggi dari 2050 Tapi, karena yang sudah saya katakan dari awal minggu Dari awal minggu kemarin, tanggal 18 Sudah saya katakan bahwa ini sudah menjelang akhir tahun Banyak para big money lah bahasanya Dan juga para institusi Para bos-bos besar itu yang trading itu sudah mengambil jatah libur Dan di sini saya juga mau menyampaikan sedikit Kalau saya rasa Hari ini, analisa hari ini akan menjadi analisa terakhir di 2023 Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat semua Untuk minggu depan Itu tidak ada berita apapun yang bisa menggerakkan market Apalagi minggu depan, tanggal 25 Itu kan Natal, itu hari Senin Kemudian hari Selasa banyak bang libur Kemudian di hari Rabu juga tidak ada berita apapun yang bisa menggerakkan market Dan juga hari Jumat itu sudah mendekati tahun baru Kalau kita lihat juga di sini Next week ya Nah, di sini kita lihat next week Banyak yang sudah libur Hari Jumat itu sudah banyak yang libur Hari Kamis juga tidak ada berita apapun yang cukup kuat Jadi bisa dibilang minggu depan itu Tidak ada berita sama sekali Lebih tepatnya minggu depan itu adalah minggu libur Jadi kalau teman-teman mau trading minggu depan Dan saya rasa silakan saja Betul saya pribadi sih tidak akan post video analisa dulu Karena minggu depan itu sudah libur Kecuali minggu depan itu kita bisa melihat pergerakan ekstrim dari EXO USD Itu kemungkinan baru akan saya buat analisanya Tapi selama itu harga tidak memberikan pergerakan yang berarti Saya rasa tidak perlu dibuat analisanya Jadi sebelum itu saya mau mengucapkan dulu Buat teman-teman yang beragama Kristen Selamat Hari Raya Natal Semoga berkah Natal menyertai teman-teman semua Dan juga untuk semuanya Selamat tahun baru 2024 nanti Semoga apa yang sudah kita lalui di 2023 ini Terutama dalam hal trading di EXO USD Berdasarkan analisa yang sudah saya berikan Bisa menjadi evaluasi dan bisa menjadi suatu tolak ukur Supaya nanti di tahun depan, di tahun 2024 Kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik Sekiranya pada tahun ini hasil yang didapat itu kurang Ataupun standar Semoga tahun depan, di tahun 2024 Kita bisa mendapatkan sesuatu berkah yang lebih Pada saat kita trading di EXO USD Oke, karena ini sekarang kemungkinan adalah analisa terakhir di 2023 Dan juga sekarang harga ini kan di 2050 break nih Sekarang harga sudah melewati 2043,50 Yang kemarin sudah saya katakan bahwa kita perlu ada candle close di atas 2043,50 Dan benar aja Ketika harga close di atas 2043,50 Tadi pagi jam 7 harga langsung terbang tinggi di atas 2055 Sebelum akhirnya sekarang di reject Turun dengan cukup cepat Dan ketika terjadi rejection cepat seperti ini Biasanya ini akan terjadi yang namanya false breakout di area 2050 Nah, sekarang bagaimana nih? Apakah kita bisa menganalisakannya? Oke Sekarang ini analisa terakhir ya Kita akan buka dari time frame monthly Ya, karena sekarang Desember Dan kita akan lihat time frame monthly Kalau kita lihat time frame monthly itu Misalnya ya, sampai nanti di tanggal 29 Hari Jumat ya Tanggal 29 Desember Hari Jumat Kalau bisa candle close di bawah 2050 Ataupun paling ekstrimnya adalah bisa close di bawah 2035 Ataupun 2030 Dan menciptakan yang namanya doji disini Dengan penutupan candle berwarna merah Kemungkinan Januari kita akan bisa melihat Bukan revisi sih Apa namanya Koreksi ke bawah cukup deras Mungkin sampai ke harga 2000 Ya Sekiranya harga itu bisa tutup dengan candle doji merah Ataupun candle doji dengan hijau Dengan bodi kecil warna hijau Tapi tutupnya di sekitaran area 2035 sampai 2040 Misalnya ya Misalnya Nah jika demikian Bisa saja harga itu nanti akan turun sampai ke Yang ada di harga 2000 disini Ya Kalau kita lihat dari time frame monthly Dan kalau kita lihat juga dari time frame weekly Ya Rejection yang terjadi pada saat all time high kemarin Pada saat 4 Desember 2023 Itu kan awal Desember Dan penurunan sampai ke 1973 kemarin ya Kalau kita lihat Minggu ini ya Minggu ini kan berarti kemungkinan ditutup dengan power bullish Yang cukup lumayan kuat bodinya Ya Jadi minggu depan Saya rasa Tidak bisa saya pastikan Bagaimana pergerakan XOUSD Karena range-nya disini sudah jelas banget ya Dari range weekly Dari 2050 sampai ke 2020 Itu merupakan range weekly pada minggu ini Dan jika minggu depan ini Tidak ada yang berhasil break Dari 2050 Atau sampai 2020 Misalnya minggu depan berarti close Di 2037 Berarti itu kan sejalan dengan candle monthly tadi Yang mungkin akan menciptakan candle doji Doji warna merah Ataupun doji warna hijau Tergantung penutupan candle-nya di mana Nah jika itu demikian Maka Nanti Di Januari 2024 Mungkin kita akan melihat penurunan lebih lanjut Daripada XOUSD Karena kalau kita lihat Dari market structure-nya Ya kan Kita bisa pakai yang namanya FIBO Ini FIBO-nya jauh banget ya Karena kalau kita lihat Disini Pertama kita Kenapa saya tarik FIBO Dari low sampai high disini Karena ini sudah yang namanya Break of structure Dari 2081 Ya kan All time high-nya sudah lewat Dan kalau kita lihat Kemarin Harga itu Sampai ke 50% FIBO NACI weekly Sebelum akhirnya naik Nah Jika sampai Januari Kita tidak bisa break All time high Di 2145 Kemungkinan kita akan bisa Melihat penurunan Dari XOUSD Sampai ke 61,8 Di 1937 Yang di mana ini merupakan Area Daily supply Daily demand Maaf Balik ya Yang ada disini Oke Nah sekarang Kalau kita lihat Bagaimana nih Apakah Kemungkinan Dari segi daily Akan ada Penurunan Untuk sekarang Dari candle daily Permasalahannya Candle daily-nya Adalah seperti ini Ini merupakan Salah satu candle Yang jarang banget Ditemui Ya Maksudnya adalah Entah ini Dari Trading view-nya Atau dari Setiap broker Beda-beda ya Mungkin bisa Teman-teman bandingkan ya Hari kemarin Hari kamis Tanggal 21 kemarin Mungkin teman-teman Bisa Komen nanti Di kolom komentar Di bawah ya Ini candle-nya Disini itu Tidak memiliki Ekor atau tidak Karena Kalau saya lihat Disini Dari Trading view Yang saya pakai Ini Broker yang saya pakai Di trading view Yang pakai Analisa Ini dari Forex.com Bukan dari Wanda Bukan dari Apalah Ini saya pakai Dari forex.com Ini Candle-nya Tidak punya Ekor bawah Dan ekor atas Sama sekali Ya Ini jarang banget Saya lihat Jarang Kalau istilahnya Istilah gamer itu Super rare Ya Sangat langka Bisa melihat candle Tanpa ekor Sama sekali Bagian bawah Dan bagian atasnya Ya mungkin Broker teman-teman Yang biasa Yang biasa dipakai Mungkin bisa dikasih tahu Ya ini Candle daily penutupan Kemarin itu Ada ekornya Atau enggak Ya Dan jika Sama semua Tidak ada Candle Ataupun tidak ada Ekor sama sekali Di atas dan di bawah Berarti kemarin Merupakan kejadian Langka Yang dimana Satu candle Tidak punya Ekor sama sekali Atas ataupun bawah Dan itu adalah Candle daily Ya Teman-teman bisa lihat Ke Histori Beberapa tahun kebelakang Bahkan ya Semua candle Rata-rata Pasti punya Apa namanya Ekor Termasuk yang kecil Disini Misalnya di 6 November 2023 kemarin Bagian atas Enggak ada Kita lihat Bagian bawah Ini ada kecil Tipis banget Tapi setidaknya ada Kalau kita lihat lagi Dari Ini yang besar Pada saat Apa namanya News Apa ini hari kami Hari Jumat Saya lupa NFP Bukan NFP Siapa nih Saya lupa Harga kan langsung lompat Nah ketika harga Langsung lompat tinggi Ini ada ekor di atas Dikit nih Ini ada ekor di atas Dikit Jadi walaupun dengan Candle daily Yang besar Setidaknya itu Pasti punya ekor Nah kemarin Gak ada ekor sama sekali Benar-benar Apa ya Harga itu benar-benar Open Di harga 2031,12 Langsung Tutup Di 2046,04 Gak ada Gak ada Koreksi dikit Sama sekali Gak ada turun Sedikit sama sekali Jadi kemarin itu Sebenarnya Agak worry Kenapa candle ini Batang tok Ada ya Gak ada Ekornya sama sekali Jadi sebenarnya Kemarin itu agak worry Saya disini Dan sekarang Harga itu terbukti Worry nya Yang dimana Harga itu naik Sampai ke 2055 Dan kemudian Langsung direjek turun Ya Jadi apakah Ada potensi Untuk ambil Posisi sell Kalau dilihat disini Karena harga sekarang Masih di angka 2047 Ya Karena harga masih Di angka 2047 Kalau Kalian ingin Nekat sell Ya sudah Stop loss nya berarti Di atas 2055 Ya Bisa di 2056 Atau di 2057 Ya Tapi ingat Ini lebar banget nih Range nya ya 90 pip Ingat Karena harga sekarang kan Yang saya lihat Ini harga di 2046 Take profit terjauh Sekali lagi Ada di 2020 Karena Range weekly Adalah dari 2050 Sampai ke 2020 Ingat Jika teman-teman Mau ambil Posisi sell Di sana Kalau mau 1 banding 1 Itu bisa Di sekitaran 2037 Ya Tapi kalau saran Saya pribadi Kalau dilihat Disini Ya Kalau kita Lihat disini Disini Kita ada yang Namanya Satu garis Trendline Juga Ya Nah Disini kalian Bisa pakai Gentuk garis Trendline Saat ini Nah dimana Ini Trendline nya Ini sangat Valid Ya Nah disini Trendline nya Ini sangat Valid Yang dimana Trendline ini Akan menjadi Apa ya Skema Pergerakan XAUUSD Selama Beberapa hari Kedepan Walaupun Minggu depan Itu libur Ya Saya rasa Seperti itu Yang dimana Kalau kita Lihat juga Disini Di time frame H1 Kita ada yang Namanya Satu area Demand baru Ya Yang ada disini Di harga 2040 Ya Di harga 2040 Let's say Kita anggap Ya Kalau kita Lihat 2040 Juga Sebagai area Resistance Juga Kemudian Di paling bawah 2037 Juga merupakan Area Support Juga Jadi Besar Area Demand nya Seperti ini Kalau kita Lihat Dari Time frame H4 Tidak Begitu Kelihatan Sebenarnya Ya Karena Setelah lagi Harga itu Kemarin Membuat Liquidity Disini Dan Kemarin Harga itu Membuat Liquidity Juga Disini Jadi Otomatis Ada Dua area Liquidity Yang pertama Disini Lalu Yang kedua Adalah Disini Nah Ketika Ada Liquidity 2 Disini Dan Ada Satu Tercipta Area Demand Dan Kebetulan Juga Disini Ada Satu Garis Trendline Maka Jikapun Harga itu Mantul Dengan Area Trendline Dan Juga Area Demand Kemungkinan Pantulannya Akan Cukup Kuat Pantulan Akan Cukup Kuat Yang Kemungkinan Bisa Melebihi Dari 2055 Nah Jika Ini Dibreak Trendline Dibreak Kemudian Demand Ini Dibreak Dan Disini Juga Ada Liquidity Dan Disini Ada Liquidity Kemungkinan Harga Itu Akan Kembali Turun Sampai Ke 2020 Jadi Saat Ini Kemungkinan Harga Akan Tertahan Di Area Demand Di Time Frame H1 Di Harga 2040 Yang Dimana Ini Juga Mepet Dengan Area Trendline Juga Disini Oke Nah Disini Jadi Ini Akan Menjadi Titik Krusial Jika Memang Harga Itu Turun Sampai Ke 2040 Jadi Apakah Kita Mau Ngebuy Di 2040 Bisa Untuk Ngebuy Di 2040 Di Sekitaran Sini Target Maksimal Adalah Sampai Di High Tertinggi Sebelumnya Yang ada Di 2055 Stop Loss Kita Cukup Taruh Di 2035 Disini Stop Loss Cuma Anggaplah Kita Open Di 2040 Stop Loss Kita Taruh Di 2035 Dengan Target Terjauh Sampai Di 2055 Stop Loss Disini Hanya 47 Pip Ataupun Kalau Teman-teman Mau Genapkan Di 50 Pip Juga It's Oke Itu Di 2034 Dengan Take Profit Bisa Sampai 150 Pip Jika Jika Harga Itu Memang Bisa Melakukan Retracement Kebawah Sampai Ke 2004 Nah Sekarang Apakah Kita Mau Buy Sekarang Karena Mengingat Seperti yang Sudah Saya Katakan Kemarin Jika Harga Itu Bisa Break Di Atas 2050 Kecenderungannya Adalah Harga Itu Lanjut Naik Sampai Ke 2070 Permasalahnya Adalah Ini Harga Baru Loncat Jam 7 Pagi Ataupun Bisa Dibilang Pada Saat Candle Hari Ini Baru Buka Harga Langsung Lompat Di Atas 2050 Dan Sekarang Dikoreksi Turun Jadi Angkah Baiknya Kita Menunggu Harga Itu Turun Sampai Ke 2040 Dan Jika Terjadi Pantulan Di Sekitaran Harga Disini Baru Nanti Kita Bisa Open Posisi Buy Nah Otomatis Kita Sudah Melewati Area Resisten Yang Cukup Kuat Beberapa Hari Kemarin Yang Harga Terbang Dan Sekarang Berada Di Titik Krusial Selanjutnya Yang Ada Di 2050 Ya Ingat Ini Di 2050 Harga Sedang Bermain-main Di Area Ini Takutnya Harga Itu Akan Terjadi Seperti Ini Ya Harga Itu Break Turun Naik Kemudian Turun Lagi Dan Dibawa Bolak-balik Seperti Ini Kemudian Akhirnya Turun Ke Bawah Jadi Lebih Baik Ketika Harga Sedang Berada Di Titik Krusial Lebih Baik Kita Menunggu Harga Itu Retresh Jika Ingin Ambil Posisi Jangan Memaksakan Untuk Open Ketika Harga Itu Break Di Atas 2050 Terkecuali Candle Tadi Harga Itu Ketika Break Di Atas 2050 Turun Sampai Ke 2050 Dan Terjadi Pembalikan Arah Oke Itu Bisa Kita Katakan Sebagai Suatu Konfirmasi Untuk Bisa Melanjutkan Kenaikan 2055 Penurunannya Ini Cukup Dalam Hampir Memakan Semua Candle Pada Saat Di Jam 7 Pagi Tadi Jadi Saya Rasa Kekuatan Bullish Untuk Bisa Break Di 2050 Ini Saya Rasa Sudah Habis Yang Berarti Kemungkinan Beberapa Jam Kedepan Harga Itu Akan Mengalami Retracement Kebawah Sampai Ke Area Zona Dimenter Dekat Di 2040 Sekali Lagi Jika Harga Turun Sampai Ke 2040 Dan Terjadi Pembalikan Dan Selama Harga Itu Tidak Break Dari Area Trendline Yang Saya Gambar Disini Kecenderungannya Harga Itu Bisa Naik Sampai Ke 2050 Lagi Sekali Ataupun Maksimal Sampai Ke High Sebelumnya Yang Ada Di 2055 Tetapi Jika Harga Itu Sudah Pernah Break Zona Area Demand Dan Ada Candle Close Di Itu Saya Rasa Jangan Dekat Ngebay Dulu Tendensinya Saya Rasa Ketika Harga Itu Anggaplah Seperti Ini Harga Itu Tutup Di Bawah Seperti Ini Harga Itu Tutup Seperti Ini Dan Kemudian Candle Selanjutnya Tutupnya Mengecil Tapi Dia Punya Ekor Yang Cukup Panjang Misalnya Seperti Ini Pertama Kemudian Candle Berikutnya Ini Bukan Sebagai Pembalikan Arah Kemudian Candle Selanjutnya Harga Tutup Di Bawah Zona Area Demand Dan Tutup Di Bawah Trend Lain Seperti Ini Jadi Sebaiknya Ketika Terjadi Seperti Ini Jangan Nekat Nge-buy Dulu Saya Rasa Ini Akan Bisa Menjadi Suatu Penurunan Lebih Lanjut Untuk EXO USD Mengejar 2020 Tapi Misalnya Harga Itu Sampai Kedua Ribu Ini Misalnya Sini Kemudian Harga Itu Balik Naik Balik Naik Seperti Ini Sudah Disini Bisa Kita Melakukan Baik Posisi Oke Jadi Seperti Itu Jadi Teman Teman Sekian Aja Untuk Hari Ini Hari Jumat Kita Berita Dari USD Hanya Ada Berita Tentang Core PCI Price Index Lalu Ada Core Durable Goods Order Dan Durable Goods Order Lalu Dikuti Oleh Konsumer Sentimen Di University Of Michigan Dan New Home Sales Jadi Untuk Berita Hari Ini Saya rasa Cukup Bisa Mempengaruhi Market Sama Seperti Kemarin Final GDP Jadi Untuk Hari Ini Tentang PCI Price Index Ataupun Personal Consumption Expenditure Ataupun Pengeluaran Masing-masing Setiap Orang Bahasanya Yaitu Yang Dimana Ini Menjadi Tolak Ukur Harga Ataupun Tolak Ukur Dari Suatu Inflasi Apakah Akan Turun Atau Naik Lalu Disini Ada Durable Goods Order Untuk Dari Segi Durable Goods Order Disini Ini Dari Minus 5,4 Diperkirakan Akan Naik 2,4 Ini Cukup Ekstrim Perbedaannya Dari Minus 5 Ke 2 Kemudian Dari University Of Michigan Consumer Sentiment Ini Diperkirakan Akan Flat Dan Sebanyak 10.000 Menjadi 689.000 Jadi Nanti Malam Ini Bisa Menjadi Faktor Penentu PCI Price Index Durable Goods Order Consumer Sentiment Dan New Home Sales Untuk Nanti Malam Ini Beritanya Jam Setengah 10 Wita Ataupun Jam Setengah 9 WIB Dan Ini Jam 11 Wita Ataupun Jam 10 WIB Oke Jadi Teman-teman Sekian Aja Untuk Analisa EXOUSD Pada hari ini Dan termasuk Pada minggu ini Juga Terima kasih Sudah Menonton Videonya Sampai Habis Terima kasih Sudah Like Share Dan Subscribe Seperti Biasa Dan Sekali Lagi Saya ucapkan Selamat Merayakan Hari Natal Bagi Teman-teman Yang Beragama Kristen Dan Selamat Tahun Baru 2024 Buat Semuanya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Analisa EXOUSD Tahun Depan Jika Memang Tidak ada Pergerakan Yang Penting Banget Untuk Di Minggu Depan Oke Bye Bye Bye